Pemirsa meski di sepanjang 2020 penerimaan negara jeblok, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bangkit lagi di tahun 2021 ini. Di mana tahun ini KOR memprediksi pertumbuhan ekonomi mampu bangkit di angka 3 hingga 6 persen. Ini tergantung langkah dan strategi pemerintah menjalankan vaksinasi. Peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat di tahun 2021 ini menjadi fokus utama kinerja pemerintah dalam menghadapi dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini. Rencana vaksinasi masal bagi masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan target agar masyarakat yakin dengan adanya vaksin dapat memperbaiki ekonomi. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan peningkatan konsumsi rumah tangga khususnya kelas menengah dan atas yang anjlok dapat bangkit seiring berlangsungnya pemberian vaksin dan bansos yang tepat sasaran. Tingkat atau faktor dari vaksin artinya kuratif ya kurasi dari pandemi yang ada oleh karena itu penanggulangan dari sisi vaksin atau bukan hanya dari sisi efektivitas tapi juga sampai kepada distribusinya ini menjadi penting untuk menentukan juga sejauh mana tingkat ekspansi pertumbuhan ekonomi atau tingkat ekspansi belanja tadi dari konsumsi menengah atas pada tahun 2021. Semakin efektif dan semakin cepat distribusinya semakin meluas maka akan semakin mendorong tingkat kepercayaan dari masyarakat untuk kemudian berbelanja lebih cepat. Di lain sisi KOR juga memprediksi keberhasilan vaksinisasi akan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 3 hingga 6 persen di tahun 2021 ini. Dari Jakarta, Defirman Show untuk IDX Channel.